Intro Halo semuanya, selamat datang lagi di Forza Horizon 5 Kali ini kita pake mobilnya adalah Nissan Z Bukan Nissan Fairlady Z, tapi Nissan Z Yaitu ini mobil keluaran tahun 2023 Yaitu mobil tahun ini, baru aja keluar ini mobil, kalau gak salah Eeeh... Dulu rasanya aku udah pernah buat ini mobil, modif ini mobil di channel di episode-episode sebelumnya di Forza ini Cuman waktu itu kita buatnya dia khusus untuk race gitu Jadi powernya gak kita full potensialnya gak kita naikin, kita limit dia Cuman jadi, kalau gak salah dia powernya udah cuman jadi A800 doang, kalau gak salah Kali ini kita mau tes dia top speednya berapa kalau kita full upgrade ini mobil Nissan Z nya ini Oke, kalau ini kita aku pakenya Nissan Z nya yang warna biru biar mirip-mirip kayak legendarinya itu Si Fairlady nya Akumano Z to biar mirip-mirip gitu kan, warnanya biru juga Eheheh... Terus juga, ini sekarang kita lihat mesin stocknya sendiri top speednya 300 tembus Aku kira bakal cuman sampai di 299 doang Ternyata tembus sampai 300 Tapi untuk 300 kan stabilkannya setengah mati Jadi kita bersabar Bersabar Oke bos, stabilkan 300 Oke, 300 Sempat ke 300 Ah, udah sempat 299,99 Anjir, mantep kali Kurang 0,1 aja lagi jadi 300 tadi top speednya Oke, kalau gitu kita udah tau top speednya dia 300 Kalau gitu langsung saja kita bawa ini mobilnya ke Forza Horizon Festival Untuk kita upgrade, kita full tune semuanya Nah, kita mau cek top speednya berapa Kalau misalnya udah semua kita upgrade, kita full maxin upgrade-nya Wuhuhu, enak juga controlling-nya walaupun semuanya stock Oke guys, kita udah di upgrade shop Langsung saja kalau gitu kita mau mesinnya Mesin stocknya sendiri, power horsepower-nya berapa? 400 Kita cek yang paling tinggi berapa ini? 300 400 300 500 Wuhuhu, 800 bos Mari kita pasang ini Terus kita jadikan dia AWD Terus, apa lagi? Ini Platform and handling-nya Breaks-nya pastinya kita ganti jadi yang rest Terus shock-nya juga kita ganti yang rest Terus anti-roll bar-nya juga kita jadikan yang rest Terus roll catch-nya juga kita ganti yang full Rangemortment Terus body-nya kita ringanin Wuhu Terus apa lagi? Ini Defense range-nya, giginya kita naikin jadi 7 Terus juga drive lane-nya kita ganti rest Pastinya Terus differential-nya juga kita ganti jadi rest Diff Terus apa? Ban Ban-nya sendiri biarin aja stock Cuma kita lebarin, kita naikin dikit Biar grip-nya dapet Terus untuk pelek-nya sendiri Kita cari yang ringan Ini apa? Kayak ini aja Oke, kalau gitu Kalau udah terus kita besarin Biar lada kelihatan gahar gitu Sangar gitu kelihatannya kan Oke, terus kita lebarin juga Ini ban-nya Terus Apalagi Oh iya Sebelum kita ke mesin, mari kita ke air operensinya dulu Hmm, cuma nambahin itu doang Oh, kalau yang versi pekinisan-nya dilepas ya Itunya ya Oh, 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 oh Oke, kalau gitu kita biarin aja Bodinya stock Terus ini dia Engine Rest fuel system-nya kita ganti rest Ignition-nya juga Terus valve-nya juga Displacement-nya juga kita ganti jadi rest block Pastinya Turbo-nya, bos Jangan lupa, bos Kita ganti yang rest turbo with anti-luck Kita lihat jadi Wow, horsepower-nya jadi 1270 Udah lah terbang nih mobil Kalau gitu langsung saja kita buy Wow Performance kelasnya jadi S2 922 ya dari A736 Beratnya aja berkurang 300 kg Mantep Kalau gitu langsung saja kita buy Oke Oke, kalau gitu udah selesai aku tuning Langsung saja kita apply Terus Gila Gila Mantep-mantep cuy Itasya-itasya-nya Tapi yang menarik buat diriku mana ya Yang menurutku sih berasaku keren sih Atsune Miku-nya tadi itu Sama sini Megumin-nya ini Kita pasangin Megumin aja lah Kalau gitu Oh Forza Vista dulu Saya mau lihat bos Megumin Iyia Ini season ini loh Kono suba Kono suba Rase saikaini baku fuku Apa gambarnya ini Kok gak salah yang musim ini kan Kok gak salah Yang story-nya tentang Megumin bukan sih Ayo Megumin Tunjukkan powermu Mantep bos Let's go Megumin Show me your power Hell yeah That's fast as hell Damn Tembus bawah 400 Jelas Wuh Naik terus Top speednya 430 33 doang tadi kayaknya Yang pertanyaan sekarang ini Kalau belokan enak apa enak ini Kalau cepetnya kayak gini Biasanya di belokan ini Enggak lagi Wuhu 440 coy Top speednya Let's go Kalau diturunan sih soalnya Itu tadi terhitung soalnya Ada turunan ya Jadi makanya top speednya 440 Kilometer per jam Hahaha Mantep gila Kita cek dari 0 Gigi 1 sama gigi 2 Yang terlalu dempet Buat naikin giginya Jadi rada ngeburn out terus Kalau dari gigi 1 ke gigi 2 Udah gigi 3 baru enak Wuhu Ini ada mobil kecelakaan Banyaknya lah sini Bisa bawa mobil Kalau tidak bung Wuhu Let's go Let's go Let's go Bebe Sasuga Rarely di Z Dikasih Apa White body kit aja Ini dikit bagus ini Jadinya Dimirip-miripin sama Kayak Akumano Z Kalau dikasih Apa White bodynya Mantep Wuhu Let's go Bebe 435 36 Top speed 436 Top speednya Sadis 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 Sasuga Mobil keluaran tahun ini Kenceng cuy Hahaha Kalau di full upgrade Oke Sekarang kita mau tes Dibelokan disini Sambil Top speed kayak gini Yah Nggak bisa belok Hahaha Nggak bisa belok Hah Sayang kali Nggak bisa belok Ajer Ajer WING Hahaha Pedek doang jadinya Sial Sial Kurang enak Pas dibelokan Kalau ngebutnya Kenceng banget Soalnya Wih Sayang sekali Hah Nggak bisa terbang Jauh sih kita Pakai ini Gara-gara Nggak bisa belok Tadi mobilnya Hahaha Nggak bisa belok Disini nah Tadi nah Sial Nggak apa-apa Tamat Pada belokannya Cuman Loh Larutnya itu Oke guys Mungkin itu dulu aja Kita udah Modif Nissan Z Versi 2023 Yang baru ini Kita pasang ini Tasya Terus kita juga Full upgrade Mesinnya Jadi Horsepowernya Jadi 1270 70 90 Horsepower Top speednya 436 Kilometer per jam Oke Thank you for watching See you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax